Intro Hai semua, gue wasa Vivan ini tuh gak pernah puas loh ngeluarin produk budgetnya yang worth emang dari dulu ya gue kedatangan lagi nih, TWS terbarunya yang harganya cuma 300 ribuan dan karakternya ini adalah bushead Vivan Liberty T110 namanya, harga segini fiturnya ngebush dan juga punya ENC, harusnya bisa jadi racun buat temen-temen yang mungkin lagi nyari TWS di harga 300 ribuan kita mulai dari unboxingnya dulu nih dari boxnya aja udah keliatan kayak gimana bentukan TWSnya ada 4 fitur disini mulai dari drivernya yang terbuat dari titanium alloy, up to 40 jam total playtime-nya, ENC call jadi pas lagi nelfon, suara dari luar juga gak kedengeran banget dan ya, ENCnya ini sendiri isi dalamnya ya ada bus TWSnya terus ada casingnya juga terus ada kertas panduan cepat kartu garansi, kabel Type-C dan juga eartip cadangan lanjut ke casing TWSnya ini yang berwarna hitam matte ya, lumayan kecil bentukannya dengan kapasitas baterainya 500 mAh ada satu lampu LED di bagian depan dan port ngecasnya USB Type-C di bagian belakang tutup case-nya ini ada magnetnya pun begitu tempat naruh bus-nya si TWS ini juga ada magnetnya jadi gampang nih kalau misalkan buat ngambil dan juga naruh lagi TWSnya ke dalam casingnya ini TWSnya sendiri ini ada lampu-lampu RGBnya ya kesannya jadi agak-agak gaming juga terus punya sertifikasi IPX4 Waterproof jadi kalau dipakai buat olahraga dan keringetan ataupun kena grimis dikit-dikit ini masih aman-aman aja TWSnya buat fittingnya sendiri di kuping gue standarnya ini aman-aman aja gue pake yang mediumnya dan ini emang default yang bawaan sih digoyeng-goyeng kepala juga gak gampang jatuh buat keluaran suaranya kayak yang tadi di awal gue bilang ini tuh cenderung ke bass lover atau ya bass head lah suara vokal sama treble lainnya sebenernya masih kedengeran asik cuma emang berasa banget lebih tebel bassnya baik di bagian low mid ataupun high-nya menurut gue ini kurang cocok sih buat ngedengerin podcast-podcast ataupun musik-musik yang klasik gitu yang lebih dominan tuh kayak gitar piano ataupun biola gitu lebih enak buat ngedengerin lagu yang musik genre-nya itu kayak R&B lah lagu-lagu dugem lagu-lagu tiktok gitu yang jedak-jenduk jaman sekarang yang kayak gitu-gitu lah pokoknya buat nonton film juga enak coy apalagi pas misalkan ketemu adegan yang perang-perang gitu suara tembak-tembakan dan bomb-boman adegan berantem lah gitu pokoknya seru banget kedengerannya asli deh nah buat aktifin dan non-aktifin ANC-nya tinggal ditahan aja TWS-nya 2 detik kayak begini dan buat pengoperasian lainnya standar-standar aja kok kayak TWS kebanyakan pastiin aja temen-temen baca panduan penggunaannya yang tadi nah untuk kualitas ANC-nya ini lumayan bagus dan kedap juga karena TWS-nya emang yang modelan EM atau in-ear monitoring jadi tingkat kedapnya juga makin baik cocok buat temen-temen yang emang introvert atau lagi pengen fokus sendirian buat teknologi Bluetooth ini sendiri udah 5.2 buat ngedengerin musik sama film-film tadi tuh ya no delay banget lah mulutnya karakter yang ngomong apa ya itu yang kedengeran tapi kalau buat main game masih sama-sama aja delay kayak TWS lain yang harganya belasan juta karena emang teknologi TWS itu belum ada yang no delay sama sekali untuk bermain game oke lanjut lagi ya sekarang buat kualitas mic-nya kalau dipakai buat ngangkat telpon dan rekam langsung ke handphone kira-kira begini suaranya tes-tes-tes 1, 2, 3 oke ini adalah contoh keluaran suara dari TWS-nya Quivan Liberty T110 yang akan terdengar di lawan bicara temen-temen kalau dipakai telpon gimana kira-kira suaranya masih bagus atau tidak jernih atau enggak feeling gue feeling gue ya harusnya juga bagus karena ya pengalaman dari dulu nyoba-nyobain TWS-nya Tivan terus gue pakein jalan gue nelfon juga baik itu lagi di jalan gue naik motor atau naik mobil biasanya di lawan bicara gue ya aman-aman aja gue ngomong apa juga kedengaran gitu ya tapi ya tetep monggo temen-temen tulis aja di kolom komentar gimana untuk kualitas mic-nya saya lihat ini bagus atau tidak ya lanjut oke ini adalah contoh keluaran suara kalau temen-temen ngerekam atau ya suara dari mic si Tivan Liberty T110 ini gue langsung dis video dan gue menjauh suaranya harusnya sama aja ya ini juga kedengeran di luar tuh ada masjid lagi doa lagi ya oke jam ini lagi isa kok di masjidnya gimana kira-kira bagus atau tidak penangkapan suaranya dan suara yang dihasilkan di handphonenya ya temen-temen silahkan nilai sendiri kesimpulannya ya gimana ya kalau ngomongin TWS yang harganya 300 ribuan terus udah dapet ENC terus ditambah juga karakternya Buzzhead nah ini tuh buat temen-temen yang emang lagi nyari TWS-TWS dengan budget segitu terus juga ya temen-temen tipikal adalah pecinta Buzz harusnya ya ini masuk sih ke list-list hunting kalian untuk TWS-nya jadi ya langsung aja cek deskripsi di bawah buat langsung link pembeliannya kali aja ada promo diskonnya lagi soalnya Vivan kan suka ngasih kayak gitu ya oh iya tambahan satu lagi garansinya satu tahun oke segini aja guys video dari gue untuk Vivan Liberty T110 terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye cheers cheers cheers